untuk mendukung belajar bentar kalian bisa mengklik subscribe sekarang kita akan belajar bagaimana caranya kalian mendownload driver nvidia di smartphone android kalian caranya pertama kalian pergi ke meskipun pencari setelah itu disini kalian ketikan nvidia driver enter kalian pilih download driver dari sini kalian perbesar untuk tipenya tentunya kalian pilih tipe yang kalian gunakan apakah kalian menggunakan tipe titan atau geforce kebanyakan dari kalian menggunakan tipe geforce nvidia geforce selanjutnya seri produknya untuk seri produknya kalian bisa mencari apakah kalian menggunakan tipe desktop atau komputer atau notebook kalian pilih sesuai tipe kalian tentunya untuk tipe ini kalian sebenarnya bebas memilihnya kecuali hanya perbedaan pada pada tipe desktop komputer atau notebook perbedaan hanya itu saja selebihnya kalian bebas memilih karena satu driver ini memiliki banyak support atau memiliki banyak dukungan pada produk nvidia kecuali jika kalian menggunakan pga atau gpu yang lama misalkan seri lama yaitu gt600 atau 700 di atas itu kalian bebas memilih produk yang kalian gunakan setelah itu kalian pilih os yang kalian gunakan apakah kalian menggunakan os windows 10 64 bit atau 32 bit untuk download tipenya disini kalian tetap memilih game ready driver bukan studio karena beda selanjutnya kalian pilih search dari sini kalian bisa melihat pada bagian support produk ini adalah produk yang disupport dari driver yang tadi kalian pilih itulah kenapa tadi kalian tidak perlu memilih produk yang kalian gunakan karena satu driver ini banyak mendukung produk nvidia kecuali seri 600 dan 700 selebihnya kalian pilih download dari sini kalian pilih download dan sekarang disini kalian lihat ini adalah file driver yang akan kalian download dan yang perlu kalian ketahui sekarang kalian lihat pada bagian belakang namanya sekarang tipe driver ada dua yaitu standar dan DCH kalian bisa melihat disini terdapat tulisan DCH perbedaan paling mudah yang bisa kalian ketahui adalah tipe DCH ini nvidia control panelnya hanya bisa kalian dapatkan di microsoft store jika kalian ingin menggunakan versi DCH kalian klik download dan jika kalian ingin menggunakan versi standar kalian klik batal sekarang pada tombol download kalian tekan terus sampai muncul salin url kalian buka tab baru kalian tekan terus url kalian pilih tempel dari sini tulisan DCH ini kalian hapus kalian tekan enter maka sekarang kalian sudah mendownload driver VGA atau GPU nvidia versi standar seperti yang kalian lihat disini tidak ada tulisan DCH hanya internasional WHQL kita sudahi pelajaran kita terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati